Buat teman-teman begitu dengan beta agar mereka bisa mendapatkan tim line up atau hero line up terbaik mereka Untuk menghadapi MV Origin di arah game ketiganya Dan kita langsung masuk aja untuk ke bagian draftik dan ada band Fanny Pertama dari arah teman-teman tim MV Origin, Niki Kodo Oke, Fanny udah di band, Guinevere Ya masih tadi Guinevere gak masuk ke dalam rangkaian band juga gue cukup pertanyakan gitu Coba counter pake AK ternyata gak worth it juga ya Violet Track Queen tetap sulit gitu untuk di counter Kalau ya maksimal juga dari penggunaannya Apalagi tadi Violet Track Queen juga gak notabene gak nangkep AKai, gak ngincer AKai Selalu menghindari pertempuran-pertempuran yang memang ada AKai-nya gitu ya Tapi oke, kita akan melihat terlebih dahulu Wan-wan yang bakal coba masuk ke dalam rangkaian band Kemudian juga satu Angela juga masuk Padahal tadi kita melihat bigetron beta juga tidak maksimal dalam penggunaan Angela Tapi lebih tepatnya memang bukan tidak maksimal ya Bigetron beta tadi udah sulit dari komposisi defensif Yang mana dengan adanya Guinevere di tangan Envy Tenderung lebih agresif dan susah banget untuk melakukan counterplay di beberapa momentum Heavy Spin-nya kalau kena ya kemungkinan ke arah Z-kip-nya aja Z-kip-nya kalau kena Heavy Spin ya senang dengan adanya Mini-anah Fury gitu kan Jadi kita akan melihat komposisi seperti apa yang bakal coba digunakan untuk di game yang ketiga Bigetron beta ingat kalau kalian kalah, kalian kepleset, kalian harus menghilang dari Kohai South East Asia Championship nih Bang Rosho Iya sebetul banget, sebetul banget tentunya Dan kalau kita lihat kali ini nampaknya bakal ada band selanjutnya dari arah teman-teman tim Bigetron beta Ya kalau kita lihat kan ini ada full damage ya Dari Marchman dan juga Jungler yang di-band oleh teman-teman dari tim MV Origins Sedangkan kita lihat Jungler satu lagi ya Di-band juga oleh teman-teman dari arah tim Bigetron beta Ini udah ada 1, 2, 3, 4 ya 4, Jungler bakal terbatas banget Namun pick pertama dari MV Origins adalah Matilda nih Mereka coba untuk ngambil support yang bisa bergerak dengan sangat cepat tentunya dengan circling eaglenya Dan juga ada guiding wind yang bisa dimanfaatkan untuk teman-temannya juga Sedangkan dari Bigetron beta mereka oke Sebenernya punya banyak line up yang bisa mereka pake Gue sebenernya suka banget tuh line up di arah game pertama mereka gitu kan Dengan menggunakan Minotaur, Nana, dan Balmon Yang kalau kita lihat juga Wojipole tadi tuh Wah terkesan kayak OP banget gitu kan Untuk saat ini sepertinya mereka bakal ngamanin Martis dulu nih ya Martis dulu untuk Junglernya Jadi mungkin mereka bakal fokus cari Jungler yang mungkin bisa sustain juga Dan punya satu buah anti crowd control dengan damage dan juga ultimate yang Ya menurut gue ultimate Martis tuh kalau misalkan Desimeter connect atau pemain tuh bakal ada snowball effect buat awal-awal gitu kan Dan buat awal-awal gue rasa Buat menahan combo Martis tuh gak banyak hero yang kuat gitu kan Betul, ya tadi Bang Rosu juga udah bilang ya Empat jungle yang masuk ke dalam rangkaian band Dan kalau gue pikir-pikir jungle agresif apa lagi nih yang masih kelepas Martis salah satunya gitu ya Jadi kalau Bigetron beta mau main jungle yang agresif ya Martis gitu Yang fleksibel juga Bisa build tank juga Bisa build ke arah damage yang justru pilihannya semakin tipis adalah MV kali ini Mungkin kalau mereka mau coba untuk pakai jungle tank memang masih ada Kan Baxia masih bisa tapi untuk dua pick Lanjutan dari MV kali ini mereka memilih ke arah Brody dan juga seorang Lilia Yang lagi dan lagi kalau kita bisa bahas Danzo dengan Lilianya memiliki skor yang sempurna bersamaan Zed dengan Brody nya di game yang kedua Gak bisa bohong bagaimana positioning bagaimana penggunaan tone up up memory dan juga skill set lainnya itu On point sekali untuk menumbangkan para punggawa dari Bigetron beta Walaupun memang kita juga tidak bisa bohong bahwa dengan adanya seorang Exif yang tadi Make cloud di game yang kedua juga itu cukup mengerikan Tapi Vin kali ini akan membawa Nana untuk Bigetron beta Yes betul banget tentunya Ini menarik ya Nananya di pick lagi gitu kan Dan apakah bakal ada kombo juga untuk Minotaur nya nanti Yang bakal diambil Ataukah mereka bakal coba untuk cari pilihan untuk menyempurnakannya disana Namun Baxia kali ini bakal ditutup juga oleh teman-teman dari arah tim Bigetron beta Sedangkan dari tim MV Origins Wah ini Kita bakal melihat juga ya Bigetron beta udah ngambil marksman Ngambil jungler Nananya ini sebenernya yang tanda tanya juga gitu kan Apakah bakal dimain di arah midlane Ataukah menjadi support Namun ya dengan respect Segala respect yang dilakukan ya kan MV Origins mau gak mau Udah ini daripada kelakuannya sama kayak game pertama Minotaur nya ditutup begitu aja Ya 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 yang gak boleh ya ada lanjutannya Molina smudge masih menjadi top priority Skillset yang paling mengganggu di dalam sebuah teamfight Itu jujur ya Kalau tadi di game kedua Molina smudge nya Sorry Nana bisa diambil sama Bigetron beta Di game kedua tuh mereka bisa 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 unggul Setupnya jauh lebih mudah Jadi setupnya tuh bukan ngandelin heavy spin tau Tapi ngandelin Molina smudge terlebih dahulu Baru disitu ada heavy spin yang masuk gitu kan Disusul dengan adanya Molina Blitz Itu kan bakal jadi enak Tapi ya kalau tadi mereka maka itu ya kurang damage Karena apa jungle nya pun Jungle yang memang defensive Jadi kayak Nana midlane Jungle Akai Yang ngandelin damage nya dari Dari Claude doang Kalaupun kompunya masuk Claude nya gak terlambat Atau bahkan dibikin gak bisa masuk Perzoning ya susah juga Tapi kita lanjut lagi Rizla kali ini yang bakal coba Untuk masuk ke dalam rangkaian B dari Bigetron beta Bersama dengan Baxia Seperti yang tadi gue udah sempat notice juga Jungle yang tersisa paling baksi ya Pilihannya tipis Fredrin Satu-satunya yang tersisa Tapi untuk Fredrin Masuk ke patch yang sekarang sebenernya Agak sedikit tricky gitu Bang Rosho Iya Betul banget tentunya ya Dan Ya mungkin masih banyak pilihan-pilihan juga Yang bakal di band Namun gue rasa MV Origin bakal bener-bener berpikir Dengan hati-hati Untuk melakukan band terakhir Dan Khalid ya Yang bakal ditutup juga Jadi ini dua hero combo yang diambil oleh teman-teman Dari arah tim Bigetron beta Ditutup gitu aja kan Khalid dan juga Minotaur gitu Namun kalau kita lihat kali ini Bakal ada Arlott Yang diamankan oleh Bigetron beta Ini kalau kita lihat Ya ada Arlott Ada Martis juga Karena Martis kan sejauh ini Ya buildnya itu Lebih karena semi tank gitu kan Damage ada Tanky juga Dan dengan adanya Arlott disini Pastinya mereka udah punya dua hero yang cukup durable Tapi kita bergeser dulu Ke arah tim MV Origin Karena mereka bakal melengkapi hero mereka Dengan dua pick terakhir disini Dan udah melihat empat hero dari tim Bigetron beta Mereka mungkin masih mencari kira-kira komposisi apa Yang bisa Paling nggak itu Untuk menahan Martis di arah Arlinya Dan juga mungkin untuk Oke Balemon yang bakal diambil Karena kalau kita lihat juga Balemon emang Lagi Dibuff juga kan Dan lagi Seru juga Pak Kito juga yang bakal diamankan Oke Ini mereka udah lengkap juga Untuk Pengambilan hero nya Dan hanya tinggal menunggu Bigetron beta aja King Kodok Tuh Satu pick terakhir Masih dari tanda tanya Romer atau XP kali ini Cuman Memang tadi gue juga sempat mikir ini MV Origins nih Pilihannya nggak ada Nggak ada loh Maksudnya nggak ada pilihan yang bagus lagi Faktor nya atau XP nya juga Butuh yang bisa nahan badan Gitu kan Karena nantinya Bakal nahan dari Seorang Martis juga Begitupun dengan janggal nya Ternyata Balemon menjadi pilihan yang tepat Karena sekali lagi Dengan adanya Adjustment menuju ke arah Seorang Balemon Ini membuat dari Balemon Akan jauh lebih kuat Dan Satu pick terakhir Ternyata Ruby Kali ini Yang bakal digeser Untuk dijadikan Romer Oleh kawan-kawan dari Bigetron beta Serta Pastinya Untuk caster prediction Juga tidak berubah Kita masih 4 Bigetron beta Dan masih 2 MV Origin Bang Rosho Yes Betul banget tentunya Disini Jadi teman-teman Kalian bisa semangatin juga Tim kesayangan kalian Sebelum kita masuk ke Game yang Paling menentukan ya Untuk di arah match kedua Karena untuk saat ini Dari kedua team Mereka punya skor yang sama Satu Banding satu Dan game ketiga ini Yang akan menentukan Nasib mereka Apakah mereka akan lanjut lagi Menuju ke arah stage selanjutnya Atau mereka bakal Yo bye bye aja Waduh Ini pasti bakal jadi cukup Mengerikan ya Kalau sampai Bigetron beta Yang ternyata Harus Bye bye gitu Karena Gue gak Expect aja MV bisa bermain Dengan cukup Mengerikan Seperti itu Maka dari itu Kita akan melihat Seperti apa Dan pastinya Kita juga harus Berterima kasih Terhadap Para sponsor yang Luar biasa Karena Membuat dari Kohai South East Asia Championship Ini meriah Bung Rojo ya Betul Betul banget tentunya Dan Terima kasih Pastinya Buat teman-teman semua juga Yang masih terus Menyaksikan Pertandingan di match kedua Kali ini Dimana emang Dari kedua team Menunjukkan Betapa intense Setiap fight Di antara mereka Dan kita bakal masuk Menuju ke Arah game ketiga Dengan team Dan juga Hero line up Seperti itu Masing-masingnya Dan ini ya teman-teman Game ketiga Dan welcome To the land Of down Dan apakah kita melihat Ada seorang Finn juga Kayaknya itu berhasil Nyolong buffnya Ya bener ya Buffnya berhasil Diamankan oleh Seorang Finn Dan itu jadi kerugian Untuk di early Phase-nya Karena tentunya Dengan kehilangan buff Di awal-awal Pastinya akan perbedaan Dari segi Terutama dari segi XP dan gold-nya Gitu kan Seperti awal Menit-menit awal Gitu Namun kita lihat Z-Kif pun Nampaknya harus Membuang flickernya Karena kalau enggak Dia di posisi yang Cukup berbahaya Dan mau enggak mau Harus ngebuang spell-nya Dan dengan Tidaknya flicker Di 2 menit ini Bisa jadi Pemain-pemain Dari arah tim Bigitron battle Bakal fokus Ke arah seorang Z-Kif disini Kingkodo Ya harusnya Tadi gak keambil Bang Rosa Itu Pinnya juga Masih Gak dapat Buff Masih dapetin 2 buff Dan level 4 pun Sama kali ini Jadi kalian bisa juga Nia gue ingetin Kembali Yuk Sampai kejar 12.000 view Supaya Kalian bisa Mencairkan hadiah Senilai 1.700 plus Plus diamond Dan juga 10 skin Yang bisa Kalian Klaim Tapi Kita melihat Terlebih dahulu Partempuran Yang akan segera Terjadi Perebutan objektif Yang masih Terus Terus Menerus Akan dilawan Yang ter Keduanya Sampai Dengan Adanya Turtle Yang pertama Digitron Beta Kalau gue melihat Dari rotasi Jungle Nampaknya Dari Wasipaul Ketinggalan Satu Kelomang Tapi Balik lagi Tidak terlalu Berdampak Juga Mungkin Untuk Di Dua Menit Pertama Nanti Masuk Menit Ketika Baru Berasa Ada Perbedaan Level 4 Dan Maksimal 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 Turtle Akan Tetap Didapatkan Oleh MV Origin Sekali Di Bang Rojo Yes Betul Banget Tentunya Dan MV Origin Mereka Berhasil Mencuri Turtle Lagi Kali Ini Waduh Ini Bakal Bahaya Banget Tentunya Karena Bisa Jadi Kalau Misalkan Beberapa Kill Diamankan Lantim MV Origin Itu Bisa Menjadi Kesempatan Untuk MV Origin Mendapatkan Advantage Point Mereka Untuk Maju Ke Babak Selanjutnya Namun Seorang Dikit Pun Bakal Mundur Dulu Karena Dizoning Seorang Zikif Sedangkan Dan Zopun Mulai Mencicil Beberapa Damage Dengan Menggunakan Angry Glue Dan Apakah Membuat Tentunya Di area Mid Cukup Intense Bahkan Jungle Di area Atas Milik Teman-teman Gigan Betra Kayaknya Bakal Ada Invasi Oleh Tim MV Origin Ini Diganggu Follow-up Dari Asura Yang Dipergunakan Oleh Serang Washi Foul Karena Mungkin Respek Dan Posisi Lawan-lawannya Yang Tidak Terlihat Di area Minimap Kingkodo Jangan Ngambil Resiko Yang Tidak Pasti Bigger Turn Beta Tidak Boleh Melahukan Hal Seperti Itu Di Game Yang Ketiga Karena Cenderung Akan Berbahaya Jadi Mau Yang Main Sante Dulu Aja Diring Dengan Cepet Move Lagi Karena Kalau Kita Melihat Dari Serangan Cutie Pastinya Akan Dipaksa Untuk Bermain Secara Agresif Di area Midlane Z-Kip Dan Kamin Sudah Mulai Melihat Seorang Exif Dipaksa Pulang Begitu Saja Ada Tertinggal Di area Belakang Dan Kiti Coba Datang Memberikan Bantuan Dan Adanya Molina Smudge Yang Coba Dilepar Terlebih Dahulu Kamin Berubah Disana Jadi Molina Liring Coba Dilakukan Dengan Adanya Molina Blades Kali Ini Berhasil Dibersihkan Sehingga Teman Teman Dari Envy Origin Dipaksa Untuk Mundur Terlebih Dahulu BG Turun Beta Udah Mulai Kalah Dari Segi Move Tempo Yang Megang Sekarang Envy Origin BG Turun Beta Hanya Bisa Melakukan Counterplay Kecuali Emma Pendet Bakal Dibuka Terlebih Dahulu Ternyata Menarik Satu Orang Z Tapi Tidak Ada Fall Up Yang Begitu Signifikan Karena Exif Tidak Memiliki Blazing Duet Dan Tidak Bisa Melanjutkan Inisiasi Burst Menuju Ke Arasa Orang Z Bang Rochow Yes Dan Kalau kita Lihat Dampaknya Kali Ini Di Aramid Pun Fight Terjadi Cukup Intense Masalah Series Kapu Udah Mulai Kiris Coba Diterjat Lagi Namun Berhasil Ngabur Dengan Guiding Win Yang Dipergunakan Seorang Z Kip Sedangkan Tartal Nomor Respond Bakal Menjadi Target Dari Seorang Kamin Dari Kedua Tim Sudah Mulai Berkumpul Juga Namun Seorang Kamin Dengan Menggunakan Sebuah Little Counter Berhasil Mengamankan Turtle Kedua Buat Tim MV Origin Wah Emang Kalau kita Lihat Balmon Ara Jungle Dengan Dia Punya Retribution Dan Little Counter Itu Dia Punya Satu Buah Perhitungannya Berbeda Dengan Retribution Dari Tim Lawan Makan Susah Banget Buat Nge Contest Turtle Ataupun Lord Kalau Balmon Masih Hidup Disana Betul Itu Kayak Dua Retribution Laya MV Origin Dengan Lo Bawa Seorang Balmon Kayak Gitu Tapi Teman Teman Dari Arai Bigger Ternyata Juga Masih Coba Untuk Melakukan Inisiasi Demi Inisiasi Dan So Kali Ini Terjebak Terlebih Dahulu Nampak Di Area Belak Langsung Coba Dialek Black Shoes Coba Untuk Pondor Terlebih Lalu Pukul Waktu Namun Blazing Duit Menutup Semua First Block Di Benit Kelima Baru Terjadi Dan Didapatkan Oleh Serang Washi Paul Akhirnya Inisiasi Yang Dilawat Sama Begetron Beta Kali Ini Berhasil Dan Membuat Begetron Beta Udah Mulai Dengan Cukup Cepat Dan Cukup Baik Kali Ini Walaupun Di Area Belakang Ini Datang Dengan Second Lone Sweep Coba Untuk Memberikan Satu Buah Damage Yang Tidak Seberapa Memang Untuk Di Daerah Mid Team Tapi Nantinya Di Tim Big Big Tron Beta Mereka Bakal Coba Untuk Mundur Menuju Ke Turet Mereka Ini Dari Kedua Tim Sebenarnya Posisi Masih Cukup Berimbang Perbedaan Masih Belum Terlalu Signifikan Dan Masih Banyak Kesempatan Buat Tim Big Tron Beta Untuk Bisa Mendapatkan Advantage Lagi Namun Kimin Coba Zoning Di Area Bush Yang Membuat Pergerakan Terbatas Di Area Belakang Turet Mereka Coba Untuk Buka Amat Namun Kita Melihat Juga Langsung Di Counter Sama Seorang Kimin Sedangkan Siska Nampaknya Punya Satu Buah Space Yang Coba Dibuat Dan Bisa Mendaratkan Beberapa Pukulan Dan Clearing Up Minion Wave Di Arah Bawanya Namun Hal Tersebut Nampaknya Diputukan Untuk Sedikit Memberikan Instrasi Tartal Yang Dan Bahkan Satu Buah Following Up Damage Coba Dilakukan Dan Keadaan Cutie Dengan Nananya Yang Mulai Terpocok Dan Tumbang Di Tangan Dan Z Pun Berhasil Menubahkan Seorang Finn Ini Kita Bisa Lihat Di Mana Tartal Nampaknya Sama Saka Menguntungkan Buat Teman Teman Tim Bigitron Beta Karena Dengan Adanya Seorang Kimin Yang Masih Still Alive Membuat Teman Tartal Mungkin Sekitar Kurang Dari 10% Dengan Little Counter Dan Retribution Yang Disimpan Oleh Seorang Kimin Di Sana Ya Ini Sulit Banget Sih Tapi Buat Kalian Yang Nonton One Piece Asiatur Di Jakarta Langsung Aja Kalian Buka Aplikasi Kohai Infinity Dan Pakai Kode Promo Kohai One Piece Supaya Bisa Dapat Satu Gratis Satu Jadi Langsung Tulis Sekarang Juga Ajak Pacara Kalian Menuju One Piece Asiatur Jakarta Dan Kita Melihat Dengan Adanya Biggeron Beta Yang Sudah Mulai Tertinggal Ini Akan Membuat Mereka Semakin Sulit Lagi Dan QT Udah Nggak Bakalan Dapat Spacenya Lagi Tidak Ada Flicker Sama Dengan Tumbang Tidak Ada Molina Gif Sama Dengan Bisa Dikejar Juga Pada Akhirnya Dan Hal Tersebut Yang Pastinya Membuat Terdike Turun Beta Harus Putar Otak Tapi Kalian Juga Harus Putar HP Kalian Karena Langsung Klaim Rhythm Code Yang Kita Berikan Sekarang Juga Cara Klaim Gampang Tinggal Masuk Kayar Ingame Profil Icon Setting Kemudian Redemption Code Langsung Bisa Kalian Amankan Hadiah Yang Kita Berikan Biar Kalian Semangat Lagi Untuk Nonton Dan Juga Nge-puss Rank Ya Sebetul Banget Tentunya Dan Kalau Kita Melihat Kali Nampaknya V Origin Bakal Langsung Nge-puss Lagi Menuju Karena Top Lane Dan Bahkan Diving Dilakukan Z Kip Tidak Tiris Namun Tidak Jadi Masalah Karena Nampaknya Mereka Bisa Melakukan Satu Balling Apalagi Di Antara Turret Ketiganya Namun Siska Terlalu Memaksa Tapi Kita Melihat Tampak Siska Berhasil Memangat Seorang Washi Paul Dan Ini Sebuah Kerugian Lagi Buat Teman Dari Tidak Karena Mereka Kehilangan Retribution Yang Mereka Punya Dan Lord Bakal Respon Dalam Waktu Satu Detik Lagi King Kodok Aduh Ini Menjadi Masalah Untuk Berta Ya Bak Kalian Bisa Lihat Ya Tadi Washi Paul Memaksakan Untuk Decimation Padahal Nggak Ada Yang Bisa Ditumbangkan Juga Sehingga MW Origin Pun Berhasil Menarik Karena Washi Paul Karena Mereka Dan Tidak Bisa Diberikan Malah Bantuan Juga Sedangkan Decim Kali Ini Tidak Bisa Kepada Walaupun Sudah Ada BMI Tapi Hal Tersebut Tidak Membuahkan Hasi Cukup Baik Black Masih Ada Masih Bersahan Balik Lagi Narase Bakal Menjadi Target Selanjutnya Masih Ada Flicker Ving Untuk Mengarikan Diri Satu Ini Akan Memaksa Untuk Mendapatkan Mungkin Inner Taret Yang Tersisa Dari Bigetron Beta Bung Rosho Yes Betul Banget Tentunya Kita Lihat Dari Bottomline Turet Turet Luar Bagian Pertama Bagian Keduanya Juga Ilang Turet Ketiga Dan Ini Pastinya Bakal Jadi Hal Yang Harus Difokuskan Kembali Bikiran Beta Dan Siska Gua Rasanya Tuga Anggu Tadi Diving Diving Yang On Point Buat Dia Tentunya Bisa Menculik Pemain Pemain Atau Hero Yang Bisa Diamankan Dengan Cepat Namun Kita Seorang Zikif Kayaknya Coba Untuk Mengganggu Seorang Washi Pole Namun Kita Melihat Juga Ada Asura Aura Yang Dikeluarkan Untuk Memberikan Satu Buah Pertahanan Dari Kontrol Yang Mungkin Dialaminya Namun Kita Melihat Siska Kayaknya Masih Coba Untuk Memberikan Satu Buah Gangguan Dan Seat Lig Keluarkan Namun Mencapat Berkeset Lebih Dahulu Dari Seorang Zikif Dan Mundur Sejenak Mereka Bakal Grouping Up Dulu Untuk Saat Ini Karena Turek Bagian Luar Sudah Berhasil Dihancurkan Semua Sedangkan Di area Bottom Lane Lord Yang Mulai Keluar Bakal Dipokuskan Dengan Part Dan Bakal Cepat Untuk Menghilangkan Lord Disana Namun Di area Top Lane Nampaknya Dari Seorang Siskal Bakal Bergerak Lagi Tapi Ternyata Lord Tumbang Sedikit Lebih Cepat Daripada Perhitungan Teman-teman MP Origin Dan Mereka Nampaknya Nggak bisa Mengamankan Satu Inner Turret Ya Ini Base Taret Nggak Bakal Bisa Diamankan Buat Inner Taret Dua Yang Tersilat Tadi Di Mereka Untuk Tapi Base Taret Masih Dipertahankan Dengan Kuat Bukan Tanpa Alasan Yes Mereka Punya Cloud Yang Notabene Clearingnya Juga Cepat Bahkan Dari Serang Dan Cutie Pun Dengan Adanya Bumerang Ditambah Dengan Adanya Molina Bleach Seharusnya Bukan Menjadi Masalah Perihal Clearing Wave Yang Ada Cuman Yang Menjadi Masalah Adalah Team Bike Dari Tadi Belum Menemuin Solusinya Big Getron Beta Mereka Kali ini Berada Disisi Tengah Yang Sarsai Bakal Saling Melihat Dan Juga Saling Sadar Dan Zol Lihat Angry Blume Benar-benar Berasa Terkejar Siska Bakal Cuma Dipaksa Untuk Mundur Terlebih Daholo Dan Nampak Sudah Ada Flaker Juga Bakal Dibuka Sama Serang Dan Qt Larikan Diri Lihat Setup Dari Heavy Origin Cuma Alin Tertangkap Dari Serang Win Bahkan Sudah Datang Juga Dari Satang Z Kali Ini Dipaksa Untuk Mundur Imin Akan Juga Menerima Damage Tapi Tidak Terlalu Berpengaruh Bung Rosho Yes Betul Banget Tentunya Namun Kita Melihat Sepertinya MV Origin Bakal Mundur Dulu Kali Ini Karena Mereka Coba Untuk Mengatur Strategi Lagi Dengan Menghabiskan Jungle Yang Harusnya Bisa Diamankan Amat Martis Dan Coba Untuk Zoning Out Lebih Dahulu Dimana Matilda Bakal Coba Untuk Membuka Map Dan Mencari Informasi Dan Menahan Pergerakan Dari Tiga Hero Team Bigitron Beta Yang Udah Muncul Di Area Jungle Bagian Atas Ini Asli Masih Bakal Susah Menurut Gue Karena Ada Retribution Disimpan Dan Little Counter Bakal Menjadi Satu Faktor Yang Membuat MV Origin Bisa Ngaman Lord Contel Lagi Jadi Ini Bakal Susah Gitu Kan Mungkin Dari Teman-teman Team Bigitron Beta Mereka Bakal Coba Untuk Lebih Fokus Scara Laning Lainnya Mencicil Touret Dan Clean Up Wavenya Dan Bisa Membuat Tentunya Mereka Punya Kesempatan Untuk Mengambil Touret Objektif Yang Sampai Saat Ini Masih Sudah Dapatkan Dari Tangan MV Origin Ya Ini Gak Bisa Z-Keef Pinter Untuk Maksimal Posisi Dia Bisa Ngaman Teman-teman Dengan Adanya Matilda Airways Sudah Pasti Akan Membuat Dari Z-Keef Ini Bisa Gua Bilang Pinter Banget Gitu Karena MV Origin Sebenernya Beberapa Kali Hampir Saja Offside Tapi Lagi Dengan Adanya Ding Wind Kita Buat Dari Teman-teman MV Origin Keluar Dengan Selamat Dan Bigitron Beta Pun Kalau Selalu Digunakan Pada Saat Momboon Yang Tepat Dan Tidak Bisa Sama Sekali Untuk Digapai Oleh Kawan-kawan Dari Bigitron Beta Pada Saat Black Suce Dipencet Sama Seorang Danzel Lord Sudah Mulai Masuk Karya Best Taret Kali Ini Teman-teman Dari Bikin Taren Beta Coba Untuk Dikurung Dipaksa Kamin Datang Coba Memberikan Satu Pengalih Perhatian Dan Masuk Pada Penggawa Dari MV Kali Ini Nampak Coba Al-In Wagon Clearing Web Adalah Solusi Tapi Tidak Ada Wave Minion Dari MV Origin Dan Harus Menunggu Beberapa Saat Bigitron Beta Masih Belum Selesai Masih Coba Untuk Bermain Secara Agresif Dan Mencari Celah Terlebih Dahulu Walaupun Siska Sekarang Sudah Mulai Datang Nampaknya Penggawa Dari MV Origin Juga Akan Segera Datang Masuk King Eagle Z Kading Win Tarik Kebelakang Lagi Tarik Kelur Yang Luar Biasa Siska Baka Coba Berbumpet Karya APS Dan Galiri Nampaknya WMV Nampaknya Terlebih dahulu Blasing Duit Dibuka Konek Dikam Layan Dertangkep Dari Serang Usi Polo Harus Tumbang Naras Sidiga Harus Menghilang Bahkan Vain Juga Harus Kanda Sekali Di Vgetron Beta Nampaknya Harus Tumbang 2 1 MV Origins Wow MV Origins Waduh Comeback Is real Dimana Mereka Tadi Di arah Game Pertama Mereka 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 Cukup Telah Namun Di game Kedua Dan Game Ketiga Mereka Berhasil Mengamankan Kemenangan Wow Luar Biasa Banget Tentunya Dimana Vgetron Beta Udah Bermain Dengan Sangat Baik Tapi Kita Bisa Melihat MV Origins Itu Bisa Memanfaatkan Situasi Yang Ada Bahkan Dengan Balmon Yang Bisa Mengamankan Objektif Diara Tartle Diara Lord Itu Membuat Vgetron Beta Nggak Bisa Punya Objektif Tambahan Selain Turet Bahkan Buat Mencahin Turet Sampai Akhir Itu Mereka Kalah Jauh Gitu Untuk Tapi Agresinya Pun Itu Bener On Point Dan Membuat Teman Teman Dari Arah Tim Bikron Beta Cukup Kesulitan Dan Lagi Kalau Kita Lihat Dari Seorang Z Kip Dimana Dia Bisa Buka Map Dan Juga Bisa Mengamankan Objektif Diarah Tartle Dan Lord Dan Membuat Seorang Kemin Aman Nyaman Dan Menurut Gue Dari Bikron Beta Ketika Melihat Adanya Seorang Kemin Yang Emang Udah Steady Banget Mukul Mukul Di Arai Tartle Kayaknya Emang Sulit Gitu Kan Buat Dapetin Objektif Karena Balemon Dia Alot Gitu Kan King Kodok Betul Itu Dia Dan Ini Untuk Post Game Kalian Bisa Melihat Dengan 15 Menit Waktu Dapatkan Kemenangan Dari MV Origin Setiri Dan Kalian Juga Harus Melihat Dari Build Yang Dibawa Sama Seorang Kamin Ya Tidak Jauh Berbeda Cuman Kali Ini Gak Kearah Radian Armor Lebih Menuju Kearah Blade Armor Saja Dengan Adanya Atenal Shield Juga Yang Dibawa Agara Respect Terhadap Seorang Nana Itu Sediri Dan QT Memang Tidak Memiliki Damage Terlalu Besar Tapi Tetap Akan Cikup Mengganggu Maka Dari Respect Adalah Hal Yang Pantas Dilakukan Oleh MV Origin Z Z MVP Dengan 107 7000 Damage Memang Tidak Terlalu Besar Tapi Kalian Bisa Melihat Bagaimana Posis Dari Seorang Z Masuk Dengan Penggunaan Seek Eagle Keluar Dengan Penggunaan Guiding Queen Tarik Ulur Seperti